Oke, pada video kali ini Eric Electronics akan membahas tentang set-top box ya guys, set-top box boleh dikatakan receiver digital nah, set-top box ini bermerek matrik sudah full HD menambah siaran lebih banyak, daya tangkap lebih bagus, TV analog bisa menjadi TV digital ini barangnya posisi seperti ini untuk alat dari set-top box set-top box ini TV tabung juga bisa ya guys ya, TV tabung seperti di mana dahulu alat dari set-top box ini, dan ini mendapatkan satu buah remote, serta jack merah putih kuning dan ini, bodi-bodi belakangnya seperti ini, ada antena out in, HDMI serta jack merah putih kuning, untuk men-tipi tabung ya guys, nah ini bisa pakai HDMI untuk LED kita pakai HDMI karena kita pakai mencoba LED, nah ini untuk daya tangkapnya seperti ini ketika kita pakai set-top box ini 100% dijamin bersih dan ini kita akan colokan kita akan coba nah ini dia posisinya on, nah ini dia nyala ya guys ya ini posisinya on ya kita akan cabut antenanya TV LED, antena dan TV LED ini kita colok disini guys di belakang nah disini ya kita colokkan saja ini alat table antena ini posisi disini ya guys ya nah disini nih di antena antena in oke nah posisinya disini ini kita peragakan cara pasang set-top box ya guys ya nah ini dia kita akan coba ya nah kita akan coba sudah on nah ini dia kita akan kalau TV tabung kita harap pakai jack merah putih kuning yang ini guys alatnya seperti ini kita colok sesuaikan warna apabila pakai TV tabung nah pakai ini ya untuk TV tabung kalau TV LED harap kita pakai HDMI ya guys ya HDMI ini nah pakai HDMI kita colokkan saja HDMI nya harus sama ya harus pas nah ini dia kita colokkan ke HDMI TV LED nya nah kita colokkan disini ya guys ya tuh sudah dicolokkan ya oke seperti ini nah sudah dicolokkan seperti ini kita akan coba program dari set-top box merek Matrix merek Matrix ini sangat lumayan bagus ya guys ya kita akan coba posisi ke HDMI seperti ini HDMI 1 ya ada HDMI 2 karena saya pakai HDMI 1 nah ini kita ke pencarian saluran digital TV ada pencarian otomatis kita geser ke bawah pencarian otomatis cari kita pencet tombol tengah saja dari remote set-top box ini nah sudah kita akan program dia akan program otomatis program otomatis ya guys program otomatis tersendirinya nah ini sudah 4 siaran nah ini dia siaran kita di TV ada hanya ada 18 siaran di set-top box ini ketika kita pakai set-top box kita akan mendapatkan lebih banyak dari siarannya guys menurut saya sampai 40 siaran semua siaran TV ada dan ada TV tambahannya untuk siaran digitalnya ya guys ya pokoknya lebih banyak daya tangkap lebih bagus lebih jernih jadi Anda tidak perlu merepot-repotkan beli pakai apa hanya cukup dengan set-top box harga sangat terjangkau ya guys ya merk Matrix ini oke masih 23 siaran 35 sangat cepat yang memprogramnya ya guys ya oke dia program otomatis jadi kita tidak terlalu ribet cara memasang set-top box nah ini dia TV tabung pun bisa TV LED juga bisa TV model-model lama itu bisa ya guys ya nah ini dia merk Matrix ini sudah full HD menurut saya daya tangkap lebih bagus ya guys ya oke kita akan perlihatkan fisik dari remote Matrix set-top box nah seperti ini dia fisiknya bentuknya seperti ini sama dengan remote TV ya guys ya seperti ini ya oke nah sini sudah selesai kita pencet tengah oke pencet tengah oke nah ini dia kita ke exit ya guys ya nah ini exit kita pencet exit ini exit saja oke sudah ke exit baru kita akan lihat hasilnya hasil dari set-top box ini ya oke ini dia nah ini dia guys terbukti nah ini cara masang set-top box yang benar seperti ini guys ya nah ini dia nah dari tangkapnya lebih banyak ada 30 siaran 37 siaran dari siaran 18 ketika anda pakai set-top box ini bermerek Matrix bisa menambahkan siaran ya guys ya tergantung daerah oke akan menambah channel lebih banyak lagi tergantung daerah guys ya nah ini dia harap pakai antena luar ya guys biar lebih banyak siarannya dari tangkapnya lebih bagus ini dia sangat sangat ya guys ya praktis untuk set-top box ini oke kita akan lihat untuk siarannya ya tangkapnya lebih bagus oke itu aja review dari saya Eric Electronics tentang set-top box merek Matrix jangan lupa like, subscribe serta komen di handphone kalian ya share terima kasih thank you guys guys